Aku cuman ngejut tau tempatnya ya kak ya. Aku udah gala, dia tau sama aku. Masalah pula kak ya. Oh kamu udah gala masuk dalam? Iya, aku ngejut tau tau tongkrongan ya kak ya. Ya sudah, makasih banyak. Takut saudara. Ya udah, langsung aja lah ngebahongi. Alhamdulillah, kayaknya mereka ini gak tau juga. Katanya ini tongkrongan mereka. Jadi kita, kita pengen tau saja bagaimana reaction mereka ketika melihat kehadiran kita. Ini ya. Ya udah. Assalamualaikum. 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 Kau ini. Demi Allah kak, bukan aku yang kak. Kemarin tuh yang dorong kak kak. Aduh kak. Bukan aku yang kak, arahnya kak. Demi Allah kak, bukan aku kak. Kemarin tuh kak. Aduh. Masuk dulu kak. Ya sudah masuk. Masuk dulu kak. Aduh kak. Jadi bukan dorong ya. Tidak kak, tidak dorong yang aku kak. Bukan aku kak. Dari pagi tadi ya. Pas bangun tidur. Dia laca ini. Kenapa perutnya merah-merah itu? Tidak tau juga kak. Dia kesakitan. Dia dewe. Dari pagi. Dari pagi tadi. Dari pagi. Dari pagi tadi. Jadi kalian kemarin itu terkejut? Terkejut gak. Takut juga kami sebenarnya. Terkejut kenapa? Ya tiba-tiba kakak terjun dari jembatan itu. Sebenarnya takut. Tapi ya kami. Karena gak galak berurusan. Jadi kami biasa woi sebenarnya itu kak. Sebenarnya kami itu juga. Cemas juga sebenarnya kak. Takut sebenarnya. Ya sebenarnya itu aku nyebur dewe. Aku sengaja nyebur disitu. Tapi tujuan kalian memang udah baik kan? Iya. Daripada kalian dulu yang dorong saya. Mending saya nyebur mbah wangi gitu. Jadi terkejut datang saya kesini. Kita kejut sana kak. Kejut sekali lagi. Ini dari pagi tadi kalian nih. Iya kak. Aku juga bingung jadi cek mamu. Nggak minta tolong ke siapa. Jadi gak tahu sebenarnya kak. Ini ngapuk kak ini. Gak tahu kak. Dari siang tadi. Dari saudara. Ngejong? Kaku. Kaku bagi aku. Busa jalan. Masih bisa. Angkat. Angkat. Bisa gak? Bisa gak? Bisa gak? Bisa gak? Bisa gak? Kaku gak? Iya kak. Masih bisa? Ini di buat. Dibuat. Sakit nih ya. Sakit nih ya. Sakit nih ya. Bisa gak? Sakit? Iya kalau ini bisa. Kalau dia ini gak pacak ngomong. Gak bisa ngomong. Itu lah aku susah dari tadi. Perutnya sakit? Perutnya sakit. Jadi aku susah juga dari pagi tadi. Gak cek mano. Gak minta dua di sini cuma. Minta tolong gak pacak. Jadi ini kalau menurut Mbak Wengi apa Mbak? Ini. Sakit ini. Kena akibat dari kesalahan itu lah. Oh. Kualat lah ya. Kualat. Maksudnya. Endah Mbak Wengi. Ini dibuat-buat. Kamu buat-buat ini. Hidak. Coba ini. Coba. Ini. Bisong lagi gak? Aduh gak? Lah. Tak bisong ini gak? Tadi bisong. Tadi bisong. Aduh gak? Malah sama gak? Coba angkat kaki. Bisong gak? Nah. 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 Ini bisong gak? Nah. Bisong. Bisong. Hahaha. Boleh ke sini gak? Ini? Ini gak bisa gak? Ini gak bisa gak? Iya. Nah. Aih kau ini. Cetingan ini kau buat kan? Tidak. Tidak. Ini susah gerak. Kaku. Kaku. Oh ya Allah. Gak bisa gerak. Gak bisa gerak. Coba yang inis. Oke. Iya. Gak bisa. Coba yang ini? Gak bisa. Eh. Bohong bohong. Kamu gak apa gak bisa ngomong. Oh ya Allah. Dari pagi tadi aku susah dia. Dia gak apa. Dia gak apa. Dia tidak tahu. Dia buat juga ini ini. Gak gak. Dia buat. Bohong. Colleo. minum juga udah pisau kalah slot kalah slot ah tidak akibat minum minuman keras tua tapi memang galak minum tua memang galak minum tua iya nah aku tidak tahu sampai separah ini tapi gurukan itu ngapain itu aku bingung soalnya dia bercakap ngomong jadi tidak tahu apa dia galak ngatoi wong ah galang hina wong ah aku sudah nih kau bisa bisa lagi Oh udah sakit lagi perutnya perutnya agak masih terasa baik masih terasa baik siangnya yuk sedar sini bergabung semana emak lega iya mendingan nggak mendingan mana yang dua kemarin Aduh Mbak kami dari bro ini lagi susah nggak tahu jadi kabar mereka berdua itu kemana seharian juga udah kata di sini emak dateng dateng mereka berdua ke sini jadi kami berdua di sini berdua berdua dari pagi tadi susah anda baca ngomong makan sudah indah cek makan susah dah cek makan minum minum baik itu juga dihuntai minum lagi tuanya minum apa udah minum air putih oh kamu ini inilah dunia kemarin ya yang yang sosok-sosok ya sudah lah itu pengen tujuan mereka nih apa ya Pak kalau menggunakan maksuman sakit oh Oh ah setting aneh dibuat iya pagi gak soalnya kalau ini sampai malam ini gak mau sampai malam ayo dibuat-buat lah ini memang betul bawang apa disetting sama mereka nggak memang benar ini yang benar tapi enggak itu kita biarin aja di mana sebetulnya ini kalau menurut saya gini bawangnya setiap perbuatan buruk itu akan dibalaskan langsung sama Allah jadi ini perbuatan yang mereka lakukan mereka menjolimi orang menghina orang semau-mau mereka ini buktinya mereka memang tidak mendorong saya mereka enggak mendorong saya saudara saya sendiri yang nyebur enggak mungkin saya langsung duduk kayak gitu kan logika saja tetapi karena saya pakai sepatu saya cebur mereka panik-panik kamu kemarin sebenarnya panik tapi karena kami nggak mau jadi salah jadi salah kami ya kami biasa aja bilangnya itu settingan sebagainya semacam supaya kami tidak ini kami sebenarnya takut juga pasti macam-macam pemainan atau polisi takut oh ya Allah itulah maka daripada itu tapi mereka ini sebenarnya kalau saya lihat di dalam hatinya memang sudah ada niat jahat ini iya memang dari awal udah ada niat jahat dia disana makanya kejahatan dia saya jangan sampai mereka mereka tetap jahat jadi kita harus berbalas kayak gini ah tolong nama tolong nama apa apa kakak Oh ini Mbak ini siapa Hai kan sering nonton katanya ya Mbak Wengi Mbak Wengi Oh tau Mbak Wengi Mbak Wengi Hai bakti yang sering nonton kita juga ya mikir ini sebenarnya juga juga nge-pens sama sepuluh ibis nge-pens ya sudah kita kaget bahas itu pengen sembuh jangan lagi menghina orang ya takutnya aja pacar ah ini 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 disetting ya oh enggak ya sudah orang konten saya settingan kok masih ditonton sih yang itu sebenernya pengen buktiin enggak ada buktian ini semua settingan kan? kamu settingan kan? enggak? oh yaudahlah coba saya senggol dulu alhamdulillah oh masih ada suara iya dari pagi tadi di atik suara perutnya enggak apa itu merah-merah? masih sakit ini alhamdulillah kalau minum tua masih hidup kaget? masih sakit perutnya? masih sakit kau buat? enggak kak kalah selot? belum makan? belum makan belum makan belum makan? mising? kalau bisa nyembuhkan ayah saya mana bisa nyembuhkan orang settingan siapa tahu ada jalan untuk nyembuhkan ini siapa tahu mau ini bisa nyembuhkan tahu sama beliau kita ini sebenernya itu pants berat dengan bisa pulih gitu wah sakit perut masih? beli ke nasi apa yang mana? enggak usah lah kamu nongkrong disini katik rokok seharian anak rokok anak rokok dari kapan? dari pagi tadi pas bangun tidur langsung? iya langsung ini masih pasir-sair gak? iya saudara coba itu kok garuki apa? sampai merah-merah itu? tidak tahu apa yang terjadi tadi sampai merah-merah aja jadi lah oh itu kalau kau borei-borei betit apa? kau kasih betadin pas keluar pas bangun tidur pagi tadi oh urat-urat itu ya? tapi itu agak hilang lah ngempes uratnya nah itu tapi itu bukan urat lah ya Alhamdulillah kenapa kalian itu? sebenarnya tujuan kalian itu kenapa? tujuan kami itu tujuan aku enggak dorong kakak itu iya memang tidak didorong kalian memang enggak dorong aku aku ini sebenarnya ngepes beratnya semua satu lidi itu beratnya enggak apa padok kami ini dibayar uang sebenarnya yang ngebayar itu siapa? yang ngebayar itu kami itu enggak tahu siapa uang itu itu sebenarnya pens juga semua kak dengan nonton cuma karena dia pens tadi itu pengen ngetes karena konten itu semua yang setting kan kalau nah jadi kami gara-gara itulah aku cabai bro ayo wah mau kelah bertemu sama-sama SL ketemu wah betul lah bertemu sama SL nah Alhamdulillah mungkin kewujud doa aku tadi lama itu? sebulan dua bulan ini lagi kak sebulan dua bulan ini? iya kami bro ayo lah mau kelah bertemu sama konten sama politik terus kami kan soal aku pens berat lah sama politik beratnya iya nonton kakak kan jadi kami ini disuruh disuruh siapa? dia ini aku pengen tahu uang ini siapa? uang cak mana maksudnya? uang itu sama cak kakak lah sebenarnya itu sama cak aku? sama cak kakak? iya iya punya pengguna sama cak kakak yang kalian tahu saktinya cak mana? yang dari aku? iya kami kan selalu nonton konten sakti nah dia ini pengen ngetes karena konten itu semuanya setting lah atau beliau tadi nah kami gara-gara dibayar tadi galak lah kami tesnya jadi kakak tadi kakak itu bener-bener settingan atau bener-bener sakti? apalagi dibayarnya? tambah oh dibayar sama beliau tadi? dibayar sama beliau tadi? sama beliau dibayar dia ngomong cuma kamu itu tesnya kalau kalau setingan 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 atau setingan 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 nah jadi puas kan? wah semua yang aku perut baca sakit itu mungkin kualat gak baca minum mulut gak baca ngomong bingung jadi gitu ya tak? itu kualat dia ngomong setingan cuma cuma ada efek cuma aku hebat sama satu lidi besok selamat besok saya cek ini padahal banyak itu aku bila banyak orang sudah terjebur disitu gak katik yang selamat padahal niat kalian itu awalnya? yang aku sebenarnya padahal gak katik niat nak dorong itu nah tapi gak tau aku baca kakak itu nyempat ngebur rewek aku? ngebur rewek iya iya aku tuh biar kalian kan panik iya bener sebenernya panik nah yang dua itu kemana? yang dua semalam? gak tau ada yang kemana ini di kabar juga di kabar karena kok kami panik itu cuma tidak kami tunjuk nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge padahal isi dalemnya waduh lagi bukan main pas baca omnya apor-porisi semacam wah ngeri kami sebenernya baca itu oh ya insyaallah kan memang saya itu pengen supaya kalian tuh tahu kalau dibilang ilmu Allah itu ya memang konten saya settingan misalkan ya tapi kalau dibilang ilmu Allah itu memang aduh yakin gak pada Allah? iya gak kak jadi dibayar siapa? gak tau siapa beliau yang bayar saya mau ucap kakak lah siapa? boleh kemana dibayar itu gawih dia sehari-hari apa? gawih dia sehari-hari apa yang? gawih-gawih dia sehari-hari apa? gawih dia tuh katik lain cak nak ambil kusaka tiap hari ha ha nah nak kusak kesan tuh kan? setiap hari nari kusaka gawih dia ambil kusaka gawih dia baca di mana-mana kita ambil kusaka di mana-mana dia gaib kusaka di mana-mana jika kami tontonan ini benar kan tidak katanya cuba kalian bukti kalau settingan konten-konten sepulit itu aku bayar katanya ya sudah ya kami, tidaklah soalnya dibayar kan jadi kami tidaklah tapi kami jadi dibayar tadi jadi kami depo slot duitnya tadi depo slot nggak? depo slot nggak? depo itu ada dolar dikit juga temen kalah kan? temen kalah? itu kami butuh duit itu itu jadi butuh duit? iya itulah, jangan lagi lah perbuatan judi itu kan dilarang narkoba dilarang minum-minuman keras dilarang mungkin kita menggunakan narkoba, oke polisi tidak tahu tetapi itu sedikit banyak merugikan kita dari segi fisik bukannya kita membawa gini fisik kita rusak, kita kecanduan, merusakan, menyusahkan orang apalagi ketahuan sama polisi apalagi Allah yang lebih mengetahui nah biasanya itu kewalat minuman keras juga, perut sakit, bencit nah begitu pun juga dengan minuman, apa tadi? minuman keras judi itu kan merugikan banyaklah kalah daripada menang sering kalah sering kalah itulah yang mencari duit oh jadi ngebanggain saya cerita sama si orang yang katakanlah hebat juga, sakti juga katakanlah sakti lah karena saya kan settingan semua jadi dia tadi real dengan nari pusaka semuanya jadi setiap hari nari pusaka setiap hari terus dibuktikan depan kali nari apa terakhir sama dia nari kris di dalam tanah nari batu juga pernah batu ginjal kalau mau nari batu ginjal kan biar orang-orang sakit itu kan batu ginjal ditarik kan gitu kan kayak gitu gunanya cuma Alhamdulillah kalau nggak kayak gini kan kita nggak bisa bertemu kalau nggak kayak gini juga kita kan nggak tahu bahwasannya ada orang nggak suka sebetulnya semua yang terjadi itu semua itu memang kehendak Allah supaya kita bisa silaturahim dan tahu akar dari sebuah permasalahan nggak ada yang nggak mungkin kalaupun Allah menghendai betul tidak? jangan lagi minum-minuman keras tadi kan minum tua pagi apa kapan? semalam semalam minum tua pagi nggak bisa ngomong berarti Allah itu nggak suka berarti disuruh stop minum tua insya Allah ya dari kapan nonton sapulidi? dari sebulan-sebulan kebelakang sebulan-sebulan kebelakang berarti lima bulan, enam bulan, tujuh bulan konten apa baik? sapulidi seribu tonton sapulidi itu lah iya apa dia ceritanya disitu ceritanya itu kadang bukti ke melawan dukun santai dukun santai lembu belut putih lembu belut putih maka dari situlah uang itu seri oh uang yang tadi udah senang tadi yang udah senang tadi beliau tadi kan katanya video itu settingan nggak lo? padahal memang padahal memang settingan nah terus nah jadi kalau itu dibayar lah pikat lah ya aku tadi lah lho depo segala macem deh selat tadi minum terus aku juga karena pen seberat berdoa dengan Tuhan supaya bertemu mau bertemu aku tuh nggak katik ya nak dorong kemarin tuh kalau katik niat berarti ngedorong tapi kan disitu makanya gimana ayo sebenarnya saya itu dah tak katik tidak ada niat tak katiknya jahat jahat karena dibayar tadi karena dibayar tadi akhirnya punya niat jahat kekupuan saya seperti ini alhamdulillah jadi pokoknya temukan saya nama spiritual kita berdasarkan saya ya kita kita bertemu seolah ya seolah ketemu atau saya saja ingin mengetes dia orang itu tapi kalau kamu nggak usah kita lihat gimana sampai kita tarik lagi bila perlu kita sebelum dia mau narik itu kita tarik dulu jadi dia waktu dia narik nggak ada pusaka kalau memang benar-benar tapi kalau dia narik pusaka tapi kan dia nonton kita tarik juga iya ini masalah seperti ketemu coba kasih tau biar dia ketemu kan dia nonton nah kasih tau ini dia SL ini dia SL selama ini kamu tidak percaya settingan kalau ternyata SL benar-benar sakti benar-benar settingan jangan kayak gitu settingan bilang benar-benar settingan nah betul kan benar-benar settingan ya nggak settingan jadi temunya sendiri terus gimana lagi seluruh dia lagi gimana si yang kata kamu pasti nonton dia nih terus nanti kan ketemu antara saya oke kita ketemu ke dengan beliau itu beliau nah nonton siap-siap ketemu siap-siap kalau ketemu sama SL dibuktikan dibuktikan narik pusaka di depan SL depan SL berarti settingan settingan nah settingan saudara dibayar 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 yang narik pusaka tadi aku ngebayar tentu apa tentu apa bingung dia sahabat intinya bisa bertemu sama beliau ya jadi disini apa yang kita ambil pelajaran yang mesti bisa kita pelajari dari awal kita ketemu sampai akhir ini kira-kira apa yang bisa dia ambil pelajarannya terutama jangan sampai kami itu terpikat lagi niat-niat meski dibayar sebanyak apapun itu karena aku itu lah tadi mungkin azab dari Allah betul bisa perut kemudian kalau kalau takut kalau takut kalau takut bisa ngomong dari pagi sampai ke suri kalau kamu datang lagi tidak tahu lagi apa yang terjadi masalah insya Allah kamu datang tadi mungkin ada jalan dari Allah betul semuanya bukan berarti roba insya Allah jangan lagi minum-minum ya tidak lagi selalu juga jangan lagi menemukan berhentinya tapi terus sama beliau sudah minta ilmu sama si ritual itu jangan minta ilmu dia membuat content setting ada juga youtube nya ada juga youtube kita tidak tahu dia menarik segala macam kalau ada orang dari belakang menunjuk orang dari pucuk kek ngontal kita tidak tahu pecah dari pucuk nampak geris kita tidak tahu jaman dengan itu semua setting termasuk siapa masuk sambung hidup jadi Alhamdulillah ya sudah ketemu jadi Mbak Ungi Alhamdulillah berarti di balik pertemuan ini memang Allah sudah merencanakan berarti memang Allah itu pengen kalian itu jangan lagi usik orang jangan boleh membanggakan orang kalau orang tidak suka ya sudah jangan di biarkan karena pendapat dia gitu kalau pendapat kita untuk kita turut dengan pendapat orang tidak bisa orang tekan beda-beda pendapat orang tidak suka jangan paksa dia suka orang yang tidak suka jangan paksa dia supaya suka intinya kita tetap berteman baik tetapi kalau masalah pendapat tetap beda masing-masing ya kan begitu pun juga dalam ranah agama kalau kita berteman dengan nasrani boleh enggak atau orang diluan muslim boleh kan berteman boleh tetapi masalah keyakinan masing-masing seperti itulah yang saya harapkan supaya nanti kalau orang bergaul dengan main slot jangan ikuti ya jangan lagi minuman keras jangan lagi benar karena main slot minuman keras itu hanya efek sahabatan gimana itu sebenarnya tidak kati tujuan yang besar kalau kita sering mengumpul dengan uang tidak benar tadi jadi kita pengaruh pengaruh karena kita itu hanya untuk bersahabat lalu mengikuti yang negatif betul kan usahakan jangan lagi intinya berarti merah 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 alhamdulillah aku akui SL jangan menakui kita yang jelas bisa mulai pacar bertemu mana saya itu setelah keluar jatuh di bawah itu saya udah pulang saya pulang saya kan bisa berenang itu baru berapa meter 20 meter lah orang danau eh bukan danau samudera pasifik itu baru dalam kalau itu saya itu panik 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 terus 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 ada ulak ulak kami giro kalau SL dimasuk oleh pasor pusiran itu cuma kami tidak menunjuk ke panik 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 susah susah mungkin kepanikan tadi mungkin juga anda cuma ya tadi lah sebenarnya SL itu kan nggak katik sebenarnya untuk SL itu baik baik Alhamdulillah cuma pengaruh kami tadi oleh beliau tadi orang mana sini orang kampung sebelah orang kampung sebelah boleh nanti diantar siap kita ketemu lagi bawangnya yang dua dulu ini mana nanti saya mau ketemu juga mana bang kita 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 ngomong dulu hilang jejak lho karena pas malam itu kepanikan masing-masing dari masing-masing yang ngelamat diri tapi malam kemarin masih nongkrong kan tapi pagi tadi lagi dateng di hidung masih mati yang gue ikut mungkin dia lagi bikin supaya perutnya sakit supaya saya dateng lagi kita akan temui beliau besok atau gimana malam hari ini saya jujur aja udah jam 8 oke alhamdulillah ini kan kalian udah masuk youtube kan tau kan youtube tapi minta maaf lah sama netizen semua apa yang terjadi boleh kalau mau minta maaf semuanya maaf semuanya perbuatan kami malam itu sebenarnya tak ganti niat karena kami dibayar oleh beliau itu tadi jadi tepikat lah ingin men selakai SL cuma sekali lagi kami minta maaf sebalsar besarnya yang jelas yang kalian tidak dorong pasti kami sebenarnya tidak dorong yang dorong yang jatuh itu siapa saya sendiri ya SL jatuh sendiri oke saya sendiri jatuh supaya kalian panik panik saya jatuh panik mana maksudnya kalian senang tapi berpura-pura senang lah ya alhamdulillah wala saudara alhamdulillah aku mungkin bisa nonton sendiri ya sudah kayak nanti bikin youtube lah ya biar terkenal juga itu juga boleh itu boleh deklarifikasi atas apa yang mereka lakukan itu sengaja atau tidak ya saya pribadi juga minta maaf sama abang SL berserta sahabat-sahabat yang nonton dimanapun berada demi Allah malam itu saya gak dorong demi Allah gak dorong saya sama sekali saya hanya cuma mendekat tiba-tiba langsung jatuh sebenarnya panik gitu tapi karena gak mau disalahin jadi saya biasa-biasa aja waktu hari itu jadi saya minta maaf semua yang kami lakukan kemarin itu salah jadi jauh sekali dari kata benarnya oke Alhamdulillah nama siapa? nama kita Kelpin Kelpin enggak nama Kelpin Mbak Cakung Barat Cakung Barat nama Kelpin Cakung Barat juga ready jadi orang yang kedepannya serah kehidupannya sehingga dipermudahkan dan segala urusan bersama sih berarti semoga diluruskan semua baiklah insyaallah ya kenapa? karena yang mendoakan kita ini ribuan orang ketika mereka mengaminkan kita gak tahu dari lisan siapa sehingga Allah angkat sehingga mengetuk pintu langit bukan itu bawangnya Alhamdulillah baiklah Alhamdulillah saudara atas klarifikasi mereka semua ternyata di balik ini semua ada orang yang gak suka yaitu katakala spiritual juga atau orang yang sering menarik pusaka katanya di kampung sebelah dan orang tersebut gak suka karena mereka itu dipromosikan sama si orang-orang ini sehingga dikatakan itu semua itu tidak benar saya sering mengatakan kalian settingan kenapa kalian masih panik saudara saya sering mengatakan ini semua hiburan kenapa kalian masih gak suka saudara sering sekali saya mengatakan semuanya tetapi masih juga ada orang yang tidak suka maka daripada itu saudara saya pengen kalian itu waras dalam berpikir dan ambil sisi yang baiknya saja saya gak mau setiap hari saya mengatakan settingan supaya kalian itu puas tetapi yang saya harapkan disini apa yang bisa saya berikan ini bisa menjadi tontonan atau tontonan bagi kita semua saudara maka daripada itu hindari hal yang buruk perkara yang buruk maupun perbuatan yang buruk baik sikap baik perilaku maupun apa yang kita makan sehari-hari atau yang kita lakukan sehari-hari dari jauhi narkoba intinya jauhi narkoba terus jauhi hal-hal yang negatif berbau dengan kriminal kenapa karena negara kita sudah cukup ada hukum masing-masing dan kedua negara kita juga itu sudah ada orang-orang kalau kita mau orang ke masjid pergi ke masjid kalau kita mau ke rumah sakit gak usah pergi aja gak usah makan sehari dua malam gak usah makan nanti kita akan mau akan pergi ke rumah sakit kalau kita mau ke penjara gak usah susah-susah maling aja motor orang nanti akan pergi ke penjara juga dan begitu pun juga kalau mau kemana saja yang jelas kita bisa pilih intinya apa yang kita lakukan tersebut nanti itulah imbasnya kalau kita sadar tetapi kalau kita insya Allah kalau kita waras kita berpikir jenih maka kita akan menghindari semuanya kita tidak mau ke rumah sakit maka jaga kesehatan kita tidak mau ke penjara maka kita jaga sesuatu hal yang dilarang oleh hukum nah maka daripada itu pergi kemana kalau ke masjid intinya seperti itu saja kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak banyak banget